Halo teman-teman kembali lagi di rumah film Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Wild Things Film ini telah dirilis pada tahun 1998 Film ini memiliki double plot twist Yang dimana orang yang memiliki jiwa psikopat seperti kalian Tidak akan bisa menduga-duga film ini dengan akurat Jika kalian suka dengan film bertemakan plot twist Silahkan cek di playlist channel ini Film ini menceritakan seorang siswi SMA yang diperkawas oleh gurunya Dan apakah siswi ini mendapatkan keadilan? Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke ceritanya Film dibuka dengan memperlihatkan seorang guru tampan yang sedang berpidato Guru ini bernama Sam Lombardo Setelah selesai, terlihat ada muridnya yang seksoi datang menghampiri dirinya Muridnya ini bernama Kelly Kelly datang dengan meminta tumpangan kepada Sam Dan sebagai gantinya, Kelly akan mencuci mobil Sam di hari minggu nanti Kelly pun diantar pulang oleh gurunya tersebut Dia diantar pulang bersama seorang murid yang bernama Jimmy Saat sampai di rumah, ibu Kelly muncul dan mengajak Sam untuk mampir sebentar Jadi, si Sam ini dulunya memiliki hubungan dengan ibu Kelly tersebut Namun kini sudah tidak berhubungan lagi Sam pun bergegas pergi dari rumah tersebut Singkat cerita, hari minggu pun tiba Kelly dan temannya datang ke rumah Sam untuk mencuci mobilnya Setelah selesai, Kelly menyuruh temannya untuk pulang duluan Lalu Kelly masuk ke rumah Sam dan meminta izin untuk pulang Sam yang melihat tubuh semok dari Kelly Lalu merayunya dan akhirnya terjadilah peristiwa pergenjotan Setelah selesai, Kelly keluar dari rumah Sam dengan wajah yang sedih dan berlari pulang ke rumahnya Sesampanya di rumah, Kelly lalu menangis di depan ibunya Dan ia juga mengatakan bahwa ia telah diperkaos oleh Sam Ibu Kelly pun sangat marah dan melaporkan kejadian itu kepada pihak polisi Akan tetapi pihak kepolisian tidak langsung percaya dengan perkataan ibu Kelly tersebut Karena Sam sendiri dikenal sangat baik di kota itu Kelly pun diinterogasi oleh detektif Gloria Sang detektif menganggap bahwa Kelly pasti sedang berpura-pura Kemudian, detektif Gloria dan detektif Ray pergi ke sekolah tempat Sam mengajar Dan di sana mereka memberitahukan kepada kepala sekolah di sana Kepala sekolah pun memberitahu kepada Sam tentang apa yang terjadi saat ini Sam yang tidak merasa bersalah mencoba membela dirinya Dan ia mengatakan bahwa ini hanyalah fitnah semata Sam lalu disuruh mencari seorang pengacara dan Sam pun menemui seorang pengacara yang bernama Kenneth Kenneth berkata ia akan membantu Sam semaksimal mungkin Di malam harinya, Sam pergi ke sebuah klub malam untuk minum-minum di sana Karena ia merasa sangat frustasi sebab kasusnya itu sudah menyebar ke seluruh kota Saat Sam pulang, dia diikuti sebuah mobil Lalu mobil itu menabrak Sam dan Sam pun masuk ke dalam air Ternyata, orang yang menabrak Sam adalah pacar dari ibu Kelly Lalu Sam pun dihajar oleh pria tersebut Kesokan harinya, Kenneth datang ke rumah Sam Sam yang masih trauma semalam, hampir saja menembak Sam pengacaranya tersebut Kenneth pun memberitahu kepada Sam bahwa orang tua Kelly adalah orang terkaya di kota ini Jadi akan sangat sulit mengalahkan mereka di pengadilan nanti Kenneth juga menyarankan agar Sam mengakui perbuatannya itu Agar ia bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan Namun Sam menolaknya karena Sam merasa tidak bersalah Di sisi lain, detektif Gloria dan Ray menetangi seorang murid miskin yang hidup sendirian Murid itu bernama Susie Susie merupakan murid yang sangat akrab dengan gurunya yaitu Sam Di sini Susie ditanya beberapa pertanyaan Dia ditanya seberapa dekat dia dengan Sam Susie menjawab bahwa kedekatan mereka hanya sebatas guru dan murid Namun tampaknya detektif Gloria tidak percaya dengan perkataan Susie Dia pun bertanya lagi apakah Sam pernah memperkaus dirimu Awalnya Susie mengelak dan berkata tidak Namun akhirnya Susie mengaku bahwa Sam pernah menggenjot dirinya secara paksa Dengan cara mendorongnya ke lantai Susie berusaha melawan namun Sam terlalu kuat Jadi ia hanya bisa pasrah Pasrah dengan kenikmatan tersebut Singkat cerita, sidang pun akan segera dimulai Penduduk di kota itu sangat heboh dengan kasus tersebut Di persidangan, Kelly menangis sambil menceritakan kejadian pergenjotan tersebut Katanya, dia sempat menyuruh Sam berhenti Namun Sam malah mendorongnya dan menggenjotnya saat itu juga Para hadirin sangat terkejut dan jijik dengan tingkah Sam tersebut Di sidang kedua, Susie yang akan bersaksi Kenneth selaku pengacara Sam bertanya kepada Susie Mengenai kasus narkoboy yang pernah dialaminya Yang dimana pada saat Susie terjerat kasus narkoboy Sam lah orang pertama yang membantunya Dengan menjadi walinya dikarenakan Susie ini tidak memiliki keluarga sama sekali Kenneth merasa aneh kenapa Susie memfitnah Sam Padahal sudah banyak membantu dirinya Para hadirin pun menjadi heran dengan sikap Susie tersebut Akhirnya karena merasa tertekan, Susie mau mengakui bahwa sebenarnya Sam tidak pernah menggenjot dirinya bahkan juga Kelly Dia membuat penyataan palsu karena sudah dibayar oleh Kelly Dia juga berkata bahwa Kelly sangat menyukai Sam Akan tetapi tidak sebaliknya Orang tua Kelly pun sangat malu dan pengadilan memutuskan bahwa Sam tidak bersalah Dan orang tua Kelly pun disuruh membayar ganti rugi kepada Sam Senilai 8,5 juta dolar Atau setara dengan 120 miliar rupiah Sampai disini kalian pasti berpikir bahwa plot twistnya terlalu mudah bukan? Et sabar dulu Karena kita baru akan mulai plot twist yang sesungguhnya Siapkan cemilan dan mari kita lanjut Meskipun Sam tidak bersalah Sam tetap diberhentikan dari profesinya tersebut Saat ingin keluar Kelly tiba-tiba datang dan marah-marah kepada Sam Di malam harinya Sam pun pindah ke rumah barunya Namun dia merasa aneh karena melihat jejak sepatu di rumah tersebut Tiba-tiba datanglah Kelly yang mengagetkannya Kelly lalu memeluk Sam dan meminta digenjot olehnya Tiba-tiba datanglah Susie yang menghampiri mereka Dan mereka pun akan bergenjotria bersama-sama Wah Apa ya kira-kira? Oke jadi ceritanya seperti ini Mereka bertiga ini telah merencanakan semua itu Agar bisa mendapatkan uang dari orang tua Kelly yang sangat kaya raya Kelly sendiri belum bisa menikmati uang orang tuanya Sebab dia masih SMA Jadi mereka bekerja sama agar bisa mendapatkan uang dengan banyak dari orang tua Kelly tersebut Selama kemudian mereka pun bergenjotria bersama-sama Sampai disini kalian pasti menganggap plot twist ini sangat sederhana Ed sabar dulu Ed sabar dulu ini juga masih permulaan Oke lanjut Terima kasih telah menikmati uangnya Sementara mereka bersenang-senang Jujur bahwa ini semua pasti rencana mereka Dan ia bergegas pergi ke rumah Kelly Dan ternyata detektif Ray mengikutinya Disana mereka menelpon Sam dan menjelaskan semuanya Dan mereka juga menyuruh untuk tenang dan tidak panik Namun Susie menjadi sangat panik karena takut dihianati Susie lalu menampar Kelly dan mereka pun berkelahi Kelly hampir saja membunuh Susie Namun untungnya dia berhasil menenangkan diri dengan cara bergenjot bersama Susie Detektif Ray yang sedang mereka-mereka sangat terkejut melihat hal itu Keesokan harinya Ray menunjukkan rekaman itu kepada rekan kerjanya Gloria Namun dia dimarahi atasannya karena itu melanggar privasi orang lain Namun Ray tidak menyerah begitu saja Dan akan terus menyelidiki kasus ini Di malam hari Kelly dan Susie pergi ke sebuah pantai Disana Susie sangat mabuk dan tiba-tiba saja Sam datang menghampiri dirinya Sam menyuruh Kelly mengambil sebuah plastik Lalu Sam membawa Susie ke suatu tempat dan memukulnya hingga meninggal Kelly terlihat sangat panik Karena mobil yang mereka pakai adalah mobil milik ibunya Mereka lalu membuang mayat Susie di sebuah rawa Keesokan harinya Ray mendatangi rumah Kelly Namun Kelly malah mengusirnya Setelah itu Ray pergi ke rumah Susie namun Susie tidak berada di rumahnya Ray pun berkata pada Gloria bahwa Susie pasti telah dibunuh Kemudian Ray menemui Jimmy yang biasa bersama Susie Lalu Jimmy membawa Ray ke tepi pantai Dan disana Ray menemukan dua gigi yang diduga Gigi tersebut milik Susie Dan pantai itu pun diselidiki lebih lanjut Atasan Ray menduga pelakunya adalah Kelly Jadi atasan Ray menyuruh Ray untuk berhenti menyelidiki kasus ini Karena hal itu dapat merusak nama bayi keluarga Kelly yang kaya raya Saking kayanya mereka mampu memilih polsek beserta orang-orang di dalamnya Namun disini Ray berkata pada atasannya Bahwa ini pasti ulah Sam Dan bisa jadi Kelly selanjutnya lah yang akan dibunuh oleh Sam Ray pun meminta tolong kepada Gloria untuk menyelidiki Sam di rumahnya Disana Sam terlihat sedang menelpon Kelly dan berusaha menenangkan Kelly Yang sangat panik ketika polisi berhasil menemukan gigi Susie Setelah itu Sam memergoki Gloria yang sedang memata-matai dirinya Akhirnya Gloria pun dibawa masuk ke dalam rumah Sam Kemudian Sam memberitahukan bahwa Kelly dan Susie memiliki hubungan spesial alias lesbiola Sam melakukan itu agar menjelekan Kelly di mata Gloria Sam juga memberikan data-data kenakalan yang dilakukan oleh Kelly Gloria lalu menelpon Ray dan mengatakan jika Kelly lah yang membunuh Susie Namun Ray tidak percaya dan segera meminta penjelasan kepada Kelly Saat Ray masuk ke rumah Kelly Terdengar suara tembakan sebanyak tiga kali Ray tertembak di dada kirinya Sedangkan Kelly tewas tertembak di dadanya Setelah puli Ray diintrogasi dan Ray mengatakan Jika Kelly lah yang menembaknya lebih dulu Jadi dia menembak Kelly karena membela diri Jadi tidak ada tuduhan yang dapat membuatnya di penjara Namun Ray tetap dipecat dari kepolisian Karena tidak mematuhi perintah atasannya Yaitu menyelidiki kasus ini Kemudian scene berpindah ke Sam yang sedang bersantai di sebuah pantai Saat Sam kembali ke kamarnya Plot twist terjadi Yang dimana Sam ternyata bekerjasama dengan detektif Ray Detektif Ray membunuh Kelly agar ia bisa dipecat Dan segera pergi jauh dari kota tersebut Di sini Sam sangat menyayangkan kenapa Ray harus membunuh Kelly Padahal Kelly tidak bersalah dan harusnya Kelly sekarang berada bersama mereka Ray lalu meminta bagiannya kepada Sam Namun Sam bilang butuh dua hari untuk bisa mentransfer uang itu masuk ke rekeningnya Kemudian Sam mengajak Ray untuk bersantai dengan berlayar di tengah laut Saat berlayar Sam menyuruh Ray untuk memperbaiki layar kapal yang terlepas Namun tiba-tiba saja Sam membelokan kapal yang membuat Ray terjatuh Namun ternyata Ray berhasil memegang kepada sebuah tali Dan berhasil naik kembali ke kapal itu Ray lalu menghajar Sam habis-habisan Akan tetapi secara tidak terduga Ray ditembak oleh seseorang Dan plot twist terjadi lagi Ternyata Susie masih hidup Sam lalu berkata kepada Ray harusnya kamu tidak membunuh Kelly Susie pun menembak Ray dan membuat Ray terjatuh dari kapal tersebut Ray pun jadi sentapan hiu di sana Setelah itu Susie dan Ray merayakan kemenangan mereka Dengan cara mabuk-mabukan Akan tetapi saat Sam meminumnya ternyata minuman itu berisi racun Dan Sam pun akhirnya tewas di tangan Susie Dan ternyata otak dari semua ini adalah Susie Dan dialah satu-satunya yang akan mendapatkan uang tersebut Oke Pasti kalian sudah bertanya-tanya Jadi ceritanya kurang lebih seperti ini Ternyata Ibu Kelly dan Susie bersaudara Lah kok Susie-nya hidup melarat? Susie diceritakan sebagai anak haram Jadi dia tidak akan mendapatkan harta dari ayahnya Bahkan tidak bisa tinggal di rumah mewah tersebut Dan Susie juga wanita yang sangat cerdas Bahkan setara Einstein Jadi untuk melancarkan aksinya Dia memanfaatkan gurunya yaitu Sam Agar mau menjalankan misi ini Sam diancam oleh Susie akan menyebarkan foto wig-wiknya bersama Kelly Jika ia tidak mau bekerjasama Jadi memang benar jika Sam dan Kelly menjalin hubungan asmara Kemudian Susie menyuruh Sam mengajak Ray Agar mau bekerjasama Susie juga ingin balas dendam kepada Ray Karena dia sudah membunuh pacarnya Jadi diibaratkan sekali dayung 2-3 pulau terlampau Kalian masih ingat kan saat Mimin bilang garis bawahi perkataan Ray? Nah jika kalian sudah lupa coba ditonton lagi Dan sebenarnya dari situ kalian pasti sudah bisa mendapatkan sedikit gambaran Oke Terus kenapa Susie masih hidup? Jadi kejadian pada malam itu Ternyata Susie hanya menyuruh Sam mencabut 2 giginya saja Hal itu dilakukan agar Ray tidak curiga kepada Susie Jadi si Ray ini tidak tahu sama sekali tentang keterebatan Susie dalam kasus ini Yang dia tahu hanyalah dia dan Sam saja yang terlibat Cerdas sekali kan si Susie ini? Film ditutup dengan memperlihatkan Kenneth Yaitu pengacara Sam yang di awal Yang memberikan uang kepada Susie Dan film pun selesai Oke teman-teman itulah alur cerita film kali ini Semoga kalian paham dan terhibur Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Orang欢迎 Terima kasih sudah menonton